support temen saya sebetulnya sudah sejak lama sejak saya merintis menjadi model dan lain-lain dia juga sebetulnya sama juga, tapi dalam hal musik terus bertahun-tahun gitu ya, dan akhirnya Teguh Syafiq ngetop juga sekarang, bukan anda buat Teguh Syafiq ya seneng aja karena penantin ini sudah sekian lama, jadi saya juga sebagai sahabat bangga lah lalu di tiga komposer, dan lagu-lagunya yang dahsyat itu Syafiq bisa eksis di dunia musik Indonesia iya, lagu ciptaan Syafiq yang paling menyanyikan sebetulnya tadi pada saat ngomong lagu mendendam itu, saya juga masih mendendam sampai dengan sekarang, tapi gak apa-apalah, jadi berkah juga buat Syafiq karena waktu itu saya pengen lagunya Syafiq dapetlah lagu mendendam, dan saya jadi gayet vokalnya lalu kemudian saya tawarkan ke produser saya Pak Ingin di Aquarius, begitu sampai di Aquarius akhirnya buka lagu itu yang dipilih untuk saya karena gak cocok mau dikasih ke Marcel akhirnya Pak Ingin kemudian mengambil Syafiq di pangli Singa dan lagunya ternyata gak nge-hits gak seperti mendendam tapi gak apa-apa ya, emang emang apa namanya hoki-hoki-an dan juga jodohan jodoh-jodohan betul, tapi sampai juga saat ini oh, vokalnya vokalnya gairnya alul ya? gair vokalnya guee tapi gak apa-apa saya sampai sekarang pun masih masih apa cinta Syafiq untuk di album saya ini saya mau bikin album dan lagu ya mudah-mudahan nanti dapet dari Syafiqnya ya mbak ya bagus ya, nanti bergamai dengan Pak Ingin ya jangan lagi nanti kasih lagu yang lain Pak Ingin, Paswardi Widjahiko adalah produser di Aquarius Music Indo ya masih di bawah itu juga? emm, mudah-mudahan kalau sekarang sih masih apa namanya belum tau nanti dengan siapa oke, baiklah sudah ada kelumit gambaran bagaimana pertemanan dan hubungan antara alul dan Syafiq yang ternyata berawal dari masalah dendam tapi hokinya bukan di mendendam dan bagaimana kalau beri tepuk tanganmu untuk alul dengan lagunya sekarang apa yang ada di luar? lagu yang di album saya di tahun 2005 Cintaku Tak Terbatas Untukmu jadi lagu ini sebetulnya saya saya juga belajar untuk pengen bisa bikin lagu tapi ternyata memang enggak bisa seperti teman-teman ya diantapnya Syafiq saya cuma bermodalkan handphone dan saya rekam gitu lalu kemudian saya datang kepada Syafiq dan disempurnakan oleh Syafiq ya sebetulnya juga